Oke, untuk one way Seperti ini sepertinya Ini washer Seal yang atas Ini yang plat face yang bawah Nah, ini urutannya Ya Langsung aja kita mulai Masukkan ini dulu Kesini Nah, cari ya Ini ada lekuan sama Ini juga ada lekuan ini Sama ya Nah, ini ya Disini, lekuan ini Ini juga sama Ada lekuan, masukkan Oke Sudah Baru setelah dipasang Masukkan ke sini Nah, ini tadi Rekuannya ini harus kita masukkan ke Dalam lubang itu tadi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi bersama Nah, kali ini kita akan belajar Merakit Shimano Twin Power 4000 HG Langsung aja kita mulai Berkatanya Dimulai dari Knob spool Nah, kalau kita pasang dulu Bautnya Nah, untuk posisi baut Ya, yang rata itu di atas Nah, baru setelah bagian Tautnya Pasang ringnya dulu Masukkan dalam Kemudian spring Masukkan Ya Kliker Ya, pennya Kalikus pairnya Baru dipasang Nah, ini ya Habis itu bisa kita tutup Bisa kita kunci dengan Kawat pen Kalau kita puter Oke, bunyi ya Kemudian Sil karatnya Untuk posisinya Ya Kayak piring ya Posisi yang rata Ini ya Seperti piring Nah, bawahnya piring Jadi begini ya Nah, seperti ini Kayak gini ada posisinya Masukkan Lanjut ke bagian Spool Bagian spool ini Kita pasang dulu Biringnya Sekarang biringnya dulu Baru kunci dengan pen Biringnya Oke, sudah Setelah itu Carbon pack Pasang yang paling bawah dulu Kemudian ini Ya, ada gigi-giginya ini Masukkan Sini yang kecil Tengah Ini pasang dulu Carpontik yang terakhir Yang gede Paling atas Dan Tutup Tutup Kunci Untuk pen Untuk pen Kalaten Sudah Lanjut ke bagian handle Nah, untuk handle kita Lakit bagian Knopnya Nah, untuk kenapa ini Kita kasih gede Di bagian bawahnya Nah, ini jalan Semua kasih gede Soalnya mau kita pasang Biring Supaya biringnya Tidak turun Semua Ya Baru Atasnya Tutup Kena gede Lagi Oke, sampai atas Ya Pasang Knopnya Zip Knop terpasang Selanjutnya Bisa kita pasang Piring Yang atas Masukkan piringnya Zip Sekarang kita kunci Nah Mari puter Ya Terlalu nyales ya Tutup Knop Knop Selesai Lanjut ke bagian rotor Untuk rotor Pasang Biasa L ini Pasang dulu Kemudian Kliker Kliker Untuk Clutch Ya Pasang Piring Dulu Masukkan Kemudian Pennya Terus Untuk bagian Spring Piringnya Ketempatnya Ini harus kita masukkan Dengan gris Bagian Piatnya ini Nah Seperti ini Kita kasih gris Sambil dimasukkan Seperti ini Sambil diputar-putar Masukkan ke lubangnya Bisa ditutup Bisa ditutup Bisa ditutup Bisa ditutup Tenetel Ayo Di Oh, sudah besar lagi, bukan? Oh, saya menggunakan T6 Sudah, pasang klucinya Masukkan kunci Nah, ini di bagian potong kuncinya ada ring sangat keter sekali Perhatikan ya, ini ya Ring yang sangat kecil ini Nanti letaknya di bagian kluc Baru bisa kita pasang dari kunci Ini kita pakai kunci L ini Kunci L yang ukurannya T10 Oke Sekarang coba kita bincangkan lagi Ya, kita bincangkan Oke, berbusing Nah, suara klikernya Klik, klik, klik Selanjutnya Bail AC Nah, ini di bagian ini juga ada ring tapi Lebih lebar dan lebih besar Lebih kelihatan daripada yang tadi Ya, pasang Nah, ya Baut untuk pengunci kanan kiri itu beda Yang sini lebih pendek Nah, sedangkan yang di bagian kluc Itu lebih panjang Oke, tidak berat ya Jadi, sudah benar posisi ringnya Selanjutnya bagian toner Nah, ini bagian toner Karena ini menggunakan Asnya yang terpisah ya Untuk tim power Nah, ini kita kris dulu bagian bawahnya Supaya bisa nempel Nah, ini di puter-puter Saya masuk Oh, sudah masuk Oh, sudah masuk Oke, secara melata ini bagian bawahnya Nah, di bagian bawah Bearing dan rollernya ini Ini ada ring Ya, ini seperti as untuk bearing Nah, ini kita pasang bagian bawah Kemudian roller Ini Perhatikan ya Nah, ini jaraknya Ini yang paling dekat Jadi, nanti posisinya di bawah Seperti ini Nah, begini ya Jangan dibalik Nanti kalau dibalik itu bisa menjepit Ke bagian klucnya Ring lagi Yang paling atas Baru kasih kris lagi Buat penutupnya Buat pelindungnya Dan ini Ring terakhir Kunci Pengguna penutupnya Pengguna penutupnya Cukup banyak sekali Ya Kemudian kita kunci Dengan Pengguna penutupnya Ukuran bintang Yang P8 T8 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 Oke, bisa Balik Jauh Ya Lanjut ke bagian One way Untuk one way Akan saya zoom Oke Untuk one way Sepertinya sempatnya Ini washer Seal yang atas Ini yang patis yang bawah Nah, ini Artanya Ya Langsung saja Mulai Masukkan ini dulu Disini Mencari Ini ada lekuan sama Ini juga ada lekuan ini Sama ya Nah, ini ya Disini Lekuannya Dan ini juga sama Dari lekuan Masukkan Oke Sudah Baru Setelah dipasang Masukkan Kesini Dan tadi Lekuannya harus kita masukkan Ke Dalam lekuan itu tadi Sambil Disesuaikan Kalau sudah bisa gini Berarti sudah Dari lekuan Lepas ya Sudah masuk Lepas itu Pengetah Taruh dulu Nah, untuk Pemasangannya ini Taruh Diposisikan Turun Tetap Teruah gitu Lalu Kita pasang Biarnya dulu Dari lekuan Dari lekuan Semua Semua Sudah ya Sudah terbuka semua Oke Selanjutnya ini Berarti kan Nah, ini ada titik ini Titiknya Nggak ada ini Nah Titiknya Nah, berarti Ini yang rata Ini yang agak tumpul Ini Nanti posisinya di bawah Ini yang rata Bener-bener rata Ini posisinya di atas Sekarang kita cari yang Dua detik Dua detik Berdekatan ini Masukkan Cari Dua detik Berdekatannya Ada di Sini Masuk Baru Stick-sticknya Jangan sampai Dikasih Chris Jangan sampai Oke Oke, kemudian pasang kosernya Ini sangat tipis Sekali ya Jadi harus hati-hati Dalam Seperti ini ya Pemongkarannya Sebelum Itu harus diperhatikan Di bagian bawah itu Ada Wasernya Sangat penting Sekali Tipis Sekali Kasih awal Dikit-dikit aja Masa banyak-banyak Lalu kita pasang Kesini Masukkan Dan tutup Untuk tutupannya Hati-hati Kita tarik dulu Nah ini kan ada Empat lubang kan Satu, dua, tiga Untuk mengunci ke bodi Dan satu Untuk mengunci One way Nah ini bagian Untuk mengunci One way-nya Lubangnya ada Satu, dua, tiga Jadi kita bisa Terserah Mau masukkan ke Ini Sini Atau yang ini Langsung Masang aja Dan putar Terus Dan masuk ya Kita Kelihatan lubang-lubangnya Baru bisa kunci Dan Perikiran One way Selesai Nah ini untuk One way Ada seal-nya Pasang Kita Lanjutkan Ke mesin Lanjut Ke bagian Pinion gear Pinion gear Kesin bagian Wom shop Gear Wom shop Terus Gear-gear yang lainnya Ini sebelum Pemasangan Bagian Gear-gear Ini Pasang dulu Biring Dengan gear Bawah Dan jangan lupa Biring Bagian Pinion gear Yang bawah Masukkan Dari sini Tulang-tulang aja Masuk Masuk Puan-tulang Sambil diposisikan Pasang Gear Yang ini Gear Tengahnya Pasang Bagian As-nya Sambil Di Masuk Ini Ada Pintar mana Masuk Masuk Lanjut ke bagian Gear Wom shop Masukkan Yang ini Di bagian Wom shop Depan Perhatikan Posisinya Ada Gua Gigi Ini Posisinya Nanti Untuk Mengunci Wom shop Masukkan Masukkan Dorong Dan Sambil Dipeter-peter Pusin Pusin Masukkan Pemasangan Bagian Slider Sekaligus Main Sub Hati-hati Jangan Sambil Ada Keris Masuk Masuk Pelan-pelan Pasang Bagian As Slider Yang Gak ada Silikaritnya Karena Ada Dua Ini Hapel Lebih Panjang Ini Posisi Di Bawah Terus Ada Sini Yang Posisi Di Bawah Yang Satunya Itu Pendek Untuk Pemasangan Bagian Lancakan Kesai Tutup Ya Lalu Baru Bisa Kita Tutup Untuk Tutup Ini Sebelum Tutup Kita Kasih Keris Dulu Pasang Ringnya Dan Bisa Tutup Sebelum Kita Pasang As Yang Bawah Ini Kita Pasang Dulu Bagian Bion Dior 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 Beratikan Ada Banyak Ringnya Pertama Ring Yang Hasil Paling Atas Kemudian Ring yang Bawah Masuk Dan Birinya Sudah Gilem Masukkan Oh Ya Jadi Terima Gilem Jangan Sampai Ada Gilem Masuk Sambil Dilihat Ini Gilem Gilem Masuk Lagi Oli Tutup Dengan Biring Di bagian Bawah Biring Terdapat Ring Tipis Sekali Masukkan Ringnya Kemudian Biring Ini Menggunakan Biring Yang Seal Ya Sudah Ring Lagi Yang Tebal Sudah Sampai Yang Bawah Teratas Dah Sini Baru Di Kunci Ini Bisa Lihat Mudah Pemasangan Untuk Pemasangan Bagian Mesin Dalam Sudah Ada Penguncinya Tepes Bila Ampli Tepes bagian penyam selesai lihat ya gak goyang naik turunnya sama sekali gak boleh sampai ada goyang sedikitpun untuk penyam penyam selesai baru pasang asla ke bawah masukkan kita lunci hasilnya baru bisa kita pasang power untuk power cara pemasangannya perhatikan ya nah itu kan ada lubangnya itu giginya ini masukkan ke dua lubang ini jadi harus pas disitu sambil di puter ya dorong ya mau naik turun ya tutup ya 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 gak boleh goyang oke nah ini kita naikkan paling atas supaya menjaga agar grease bagian bagian tidak kena ke bisa oke lanjut nah sebelum dragger terpasang ini ada seal untuk bagian body masukkan dulu sealnya oke oke tutup dengan grease oke tutup dengan grease dragger bisa kita pasang nah setelah pasang ini bagian atas draggernya kelapisi sedikit aja secara menetak ya secara menetak tapi dengan grease nah kemudian ring bagian dragger ini ada satu dua tiga yang satu tebel yang tiga ini tipis sekali ya kuningan semua masukkan pelan pelan ya tuh nah kemudian pasang pasang biring dragger atas pasang biringnya dulu kunci nah ini menggunakan baut plus nah untuk penguncanya pakai openg plus yang ukuran dua setengah satunya ya sip masangan bagian bearing selesai nah ini kita pasang ya posisinya masukkan gini baru pasang kunci ada satu dua tiga ada tiga baut sama semua kita cek puteranya dulu apakah berat ya puteranya halus oke enggak ada puteran berat dikitpun goyang enggak goyang ya tutup bautnya sip start dulu jangan dipasang gipasnya ini kita pasang dulu side plate ini karena side plate ini bautnya itu dari dalam jadi kita pakai bagian yang panjang dan ukurannya harus sama dengan lubangnya jangan sampai lebih besar karena bisa merusak bagian lubangnya nanti dan juga bisa merusak draggear nya pasang langsung side plate nya set ya kayak gini tahan kalau dimasukkan bautnya oke sudah masuk nah kayak gini ya terus puter sampai benar-benar ngunci oke sudah ngunci kemudian baut yang bawah ketika ini baut-baut juga ada ring kecil sekali ini ringnya nah untuk ring masukkan dulu ke sini pelan-pelan baru bautnya ini untuk baut menggunakan bintang yang ukurannya T5 ya masukkan dulu selesai set plate nya kemudian pasang kipasnya ini biasanya pakai kipasnya ini karena untuk menghalau air supaya enggak masuk kemudian seal dibawah one way jangan lupa ini kasih grease tapi dikit aja nggak bisa banyak-banyak yang penting bisa nempel nah setelah bagian baut tadi side plate terpasang ini bisa kita masukkan penutupnya ini penutupnya pakai karat ya ini penutupnya ini nah banyak orang itu salah mengira kalau ini cuma sekadar karat padahal ini jalan masuk untuk bautnya ya pucar mukanya cuma gampang pakai peniti yang kecil ujung peniti masukkan gini agak congkul dikit naikkan dan lepas mudah kan cuma pakai peniti kemudian kemudian sil ini sil kita lapisi keris ya sudah dilapisi keris masukkan pelang-pelang kemudian one way kemudian ya plat besi ini pasang dulu kemudian kunci as untuk one way jangan lupa ring ring bagian bawah dulu dudukan buat kotor ya ini nah di bagian atasnya ada ring ini sudah masuk ring ya pasang ini harus dibersihkan juga jangan sampai ada keris masuk ya udah baru rotor bisa kita pasang kunci kunci arah pengunciannya ke kiri ya kunci pas nomor 12 ini posisikan nah ini ujung lancipnya ini mengarah ke lubang kecil ini ya ada dua lubang kecil ya terserah mau pakai lubang mana yang penting ujungnya itu mengarah ke lubang tersebut terus pas tengah-tengah dari lubangnya tapi harus kencang pas dan juga kencang ya sudah pas ya ke ujung dari bautnya ini ke arah lubang kecil masukkan dan tutup nah tutup ini ada dua baut sama bautnya ya ya sip coba kita putar sekarang ya ya sip coba kita putar sekarang tutup tutup ini nanti dulu ini mau kita coba putarannya halus apa enggak berat apa enggak oke putarannya halus nah one way berkungsi dengan normal sip nah sekarang bisa kita tutup ya sip dudukan itu spool sekaligus gelikernya dan piring masukkan masukkan flam-flam ya baut pengunci nah ini pengunciannya menggunakan baut baut opting yang sudah dimotifikasi ya ini ring di teflon ada 1,2,3,4 ya kipul sekarang kita akan cek kekuatan dragnya oke bunyi klikernya ya nah coba kalau masih belum uh sudah kencangan ya oke langsung kencang oke minta dia perakitan dari Shimano Twin power 4000 HG kita lihat dari saya kurang lebihnya mohon maaf kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kata lalu ambil ke watak do Terima kasih.